ini udah gacoran semuanya mas ya ini untuk yang untuk yang dada hitam harga berapa nih sudah jinak ini ya tapi ini ikutnya eh masih remaja sudah dewasa nih ini siapannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada kesempatan hari ini dua sekolah sudah lagi berada di pasar burung pramuka kita adanya di lantai dua teman-teman ya sedangkan buat teman-teman semuanya mudah-mudahan tetap dalam keadaan sehat dilancarkan riskinya diberkakan bikinnya dan dilancarkan seluruh saya karena pada kesempatan hari ini dia akan mencoba suruh seharibu lagi di kias mas Ali kias mas Ali ini menyediakan berbagai macam burung yang sudah mapan maupun yang sudah jadi tentunya mungkin banyak yang gacoran juga pokoknya jangan lupa di subscribe temen-temen untuk penampakan mas ini buat informasi krim-krim layan-krim mana jari mas karena menciwim oke lah untuk wilayah mas ini untuk misalkan di luar pulau gimana nih kalau di luar pulau hanya rute tertentu langsung kita pantau harganya mas ya ini baru nyampe lagi dijemur mas ya ini maksudnya kalau ini ini masih bahan udah jadi tuh gimana nih ini jadi udah jadi Oh jinak yang mana bodinya ini bodinya big sekali mas ya paling bener-bener support katanya juga mas ini kadang-kadang gicamannya barangnya mas ini kalau untuk cucah hijaunya sebenarnya berasal dari mana sih mas kalau kayak gini ini ini dari Jawa-Jawa Timur dari Jawa Timur Oke wangi kalau yang bodi-gede ini Banyuwangi ini Banyuwangi tebel baru tebel belakangnya paru itu ada birunya ada berikutnya dikit gitu ya yang di paru bawah itu ya kayak gini harganya berapa mas ini harganya satu-satu sampai tiga belas Oh harganya bervariasi dari satu juta seratus sampai satu juta tiga ratus burung-burung baru nyampe oleh dari Jawa ini jadinya mungkin burung bener-bener kondisi gitu ya belum bener-bener kondisi kita mas ya ini yang dibawah juga sama mas ya ini udah biar anget dulu ya ada berapa ekor nih Mas ada dateng satu dua tiga empat lima enam ada enam ekor Oh ini juga sama ya jadi ini semuanya baru datang jadi burung belum terlalu bener-bener kondisi gitu Mas ya kalau udah bener-bener kondisi mungkin dia suaranya keluar semuanya ya Mungkin ya ini dipilih sama ya jadi buat temen-temen yang lagi nyari burung cucak hijau yang sudah jadi udah gacoran bisa langsung merapat ke kiasnya Mas Ali atau untuk soal pemesanan nanti tinggal kontak nomornya ini yang bener-bener super big ya bodinya masa yang dibawah pun ini sama untuk stoknya kita bisa lihat sini yang bener-bener super temennya cukup besar sekali bodinya nah ini yang dibawah yang betina nih Mas ya cewean Banyuwangi dong cewean Banyuwangi bodi juga ini udah udah siapkan juga udah buat ngetes bagus buat ngetes juga bagus harganya berapa kayak gini Mas itu harganya 350.000 jadi ini si betinanya bener-bener udah bisa buat ngecas was ya langsung gitu ya buat pancingan gitu ya ini walaupun bodinya kecil cuman dia berani banget Mas ya sama-sama Banyuwangi baru-baru nyampe ini ya jadi sebenernya bener-bener belum kondisi ya masa kalau cewek kayak gini buat pancingan buat pancingan buat ngecas gitu ya ini udah gak corang semuanya Mas ya semua dada putih dada hitam ini untuk yang untuk yang dada hitam mas harga berapa nih oh rata satu jutaan dan ini udah ngobrol semuanya Mas ya dada putih yang mana dada putih yang paling ujung ya ini udah udah gacoran juga ya yang dada putih berapa dada putih satu jutaan oh satu juta sama oh berarti ini rata ya udah gacoran harganya satu jutaan bentuk yang ditengah ada petina juga mas ya petina petina ngobrol juga itu ini ngobrol juga ini dada putih ya tapi ngikutnya udah siapa atau gimana nih itu itu siapa udah siapa harganya berapa kayak gini mas adanya empat ratusan empat ratus ribuan kalau yang dada hitam stok ready ada lima ada lima ekor yang beti masnya betina nanti kita lihat Mas ya jadi buat temen-temen yang lagi nyari burung kacar yang sudah gacoran yang dada putih dan hitam bisa langsung rapat ke kiasnya Mas Ali atau untuk soal pengusahaan tinggal kontak nomornya hanya temen-temen ya mungkin lagi ready jadi bisa dikatakan yang betina juga sama-sama ngobrol ini tuh yang betina dada hitam harganya berapa nih Mas untuk kacar betina dada hitam harganya 400.000 Oh sama 400.000 udah ngobrol semuanya Mas ya ada berapa ekor mas stoknya udah sama-sama ngobrol untuk yang betina dada putih ada berapa ekor ada empat ekor ada empat ekor juga semuanya ini udah ngobrol gitu ya Nah ini untuk total keseluruhan kacar Mas yang dada putih jantan berapa dada hitam jantan berapa aja kalau yang untuk kacar dada putih kurang lebih saat ini kisaran lima ekor ada lima ekor yang jantan yang jantan udah udah gacoran semuanya ya semua untuk yang dada hitam tadi kisaran empat ekor empat ekor jadi masih aman Mas ya masih aman jadi buat teman-teman lagi cuman ya yang memang lagi nyari burung kacar yang sudah gacoran bisa langsung merapat ke Mas Ali ya atau untuk soal pesanan tinggal kontak nomornya nah sekarang kita berlanjut ke bagian dalam ini masa ini ada anis kembang mas ya kembang anis kembang dari keloloan Oh dari anakan dari anakan jinak ngeriwik jaminan jantan jinak udah ngeriwik terus jaminan jantan untuk harga juga mas kayak gini perekor berapa nih 650.000 tapi ini semuanya berarti pakai ring Mas ya kebanyakan pakai ring ini berarti udah pada patung redik udah jaminan jantan ya ini jadi buat teman-teman yang lagi nyari burung anis kembang yang sudah dipastikan jantan sudah ke patung redik bisa juga langsung merapat kekirsa Mas Ali ini sudah berapa ekor Mas ada 6 ekor ada 6 ekor udah ke pantung redik semuanya di sebelahnya sama ini stoknya berikutnya lagi kita ke stok burung anis merah ini Mas ya ini kalau kayak gini mudah hutan atau rawatan dan anak atau gimana sih Mas ini ini dari lolohan juga jinak-jinak dari lolohan jinak-jinak semuanya bodi mulut-mulut Oke kalau kayak gini udah jaminan jantan atau gimana Mas jaminan jantan ada yang udah ke pantung redik ada yang belum soalnya baru datang kemarin ada yang udah ke pantung redik ada yang belum ya ini soal harga Mas kayak gini berapa nih warganya sama kayak anis kembang 650 650 udah jaminan jantan gitu ya jadi buat temen-temen yang lagi nyari burung anis merah bisa juga langsung datang ke sini ini kiasnya Mas Ali ini untuk stok ada berapa banyak mas anis merah pak ada enam ekor ada enam ekor semuanya udah udah ngeportokal udah jinak Oke ini sebelahnya Oh itu anis cendana anis cendana anis cendana itu ke pantung redik udah ke pantung redik ini rawatan dan anak atau mudah hutan itu sama rawatan darana kami kelihatan lagi mabung masa itu bulu baru malah kalau bulu jarum bulu baru-baru oke harga berapa ini berapa nih kalau untuk anis cendana harganya 600 600.000 berarti udah total juga ya total ini kita berikutnya berlanjut ke stok burung Jalak jala punya sini Mas ya dua pasang indukan asli indukan asli Mosa udah pernah produksi berarti pernah produksi ini harga perpasang berapa nih Mas itu sepasangnya enam ratus enam ratus ribu bodibig dan ini udah gacor sekali Mas ya gacor sekali wuuh mantap jadi ini buat temen-temen yang lagi nyari burung Jalak nias yang sudah sepasang dan sudah produksi dan gacor-gacor pula bisa langsung merapat ke kiasa Mas Ali juga atau nanti tinggal kontak mta-nya yang sudah kita taruh di pojok kiri tekan atas karena tentunya dikasih ini ini melayani kering-kering juga cukup super bodinya nah ini berikutnya lagi ada Jalak sering juga masa jalan surat indukan sepasang indukan sepasang udah pernah produksi berat atau gimana harganya berapa nih Mas sepasang 1,2 sepasang 1.200.000 ini buat temen-temen yang yang berniatan mengubah hidung Jalak suren juga juga bisa langsung merapat ke kiasa Mas Ali karena ini ada ready satu pasang temen-temen ya ini sebelahnya untuk Jalak putih Mas ya ini Jalak putih udah pernah produksi juga atau gimana? pernah produksi indukan oke harganya berapa kali ini? harganya 1,4 sepasang sepasang 1.400.000 yang lainnya yang itu yang bawah yang bawah yang atas itu ya? yang naik? yang kuningnya lebih tebel itu jantan itu jantan kalau yang petina alisnya pudar oh lebih pudar warnanya ya itu perbedaannya Mas ya? perbedaannya sama kayak kalau yang belak suren warna pekat hitam itu warna punggung pekat itu jantan warna alisnya juga lebih keren kalau yang atas itu sewek yang petina yang atas itu punggungnya hitamnya pudar agak pudar gitu ya terus warna di alisnya itu lebih pudar ya kalau ini berikutnya di kiasa Mas Ali juga ada boronya masuk keperluan antik ini ini jarang sekali ada Mas ya oh jarang itu limited edition ini kayak gini jantan atau petina sih sebenarnya Mas? itu jantan Mas ini jantan oke harganya kayak gini berapa nih Mas? harganya 1.250.000 1.250.000 ini boronya cukup ekstrim Mas ya itu boronya ekstrim itu ekstrim sekalian jadi buat temen-temen yang kolektor burung-burung antik saya juga langsung merapat ya kiasa Mas Ali ini ada jalak suren belorok ekstrim ini cuma satu ekor Mas ya? satu ekor dua? ini lebih deketnya lagi nah ini berikutnya untuk yang di belahan luar eh tadi ketinggalannya ada cuca hijau juga cuca hijau ini masih bahan tapi sudah rawatan dan sudah dipasihkan jantan jadinya besar ya Mas ya? harga berapa nih Mas? 650 ada berapa ekor Mas yang kayak gini? oh ada dua ekor ini sama di sebelahnya ini penampakan cuca hijau bahan rawatan 3 semasa Ali hari ini nah ini sebelahnya lagi ada jalak putih lagi Mas ya? nah ini masih muda atau udah dewasa? oh masih muda harganya berapa nih? itu harganya 500.000 500.000 ya ini sebelahnya lagi? ini dewasa oh yang udah dewasa? nah tapi udah gacar apa gimana? sudah gacar harganya berapa nih Mas? jinak oh jinak harganya? harganya 700.000 700.000 bodi gede jumbo bodi jumbo ya? nah kalau ini Mas berikutnya lagi nih ada jalak kebo juga ya? jalak kebo bodi jumbo bodi jumbo itu udah jaminan gacar sama mantuk-mantuk? udah jaminan gacar udah manggut-manggut gitu maksudnya? harganya berapa nih Mas? harganya itu 200.000 200.000 tapi kalau lagi ini mata putih atau mata kuning nih? itu mata kuning oh mata kuning burung lagi mapan oh udah mapan nah ini berikutnya lagi ada burung? pentet jawa timur pentet jawa timur ini udah jadi Mas? udah jadi bawah dari kampung, olah-olah dari kampung olah-olah dari kampung berarti ini belum terlalu kondisi mungkin ya? biar pagi suci harganya ginep oke ketetan oh ketetan cuma ini kurang panas aja kurang panas tapi udah banyak isiannya sudah banyak isiannya harganya berapa nih Mas? harganya ini 400.000 400.000 ini buat penambakan lebih gelasnya temen ya? jadi buat temen-temen yang lagi nyari burung pentet yang sudah jadi jadi udah jenak udah gajaran juga juga langsung merapat ke sini ini karena baru datang jadi belum terlalu kondisi tentunya ini tuh yang di bagian atas ada burung impor nih Mas ya? ini Sanger Sanger Afrika ini jantan atau begini Mas? itu jantan oh jantan udah jadi atau masih bahan? itu udah jadi udah jadi harganya berapa nih Mas? harganya 650.000 650.000 ini maksudnya udah gacar atau gimana? ya ini aslinya gacar tuh Pak baru nyampe aja oh aslinya gacar sebenarnya karena baru nyampe jadi masih terlalu belum terlalu kondisi gitu ya nah ini untuk beranjangannya beranjangan apa nih Mas? itu beranjangannya Jawa Timur Jawa Timur masih bahan udah jadinya? itu rawatan ya? rawatan tapi udah lebih kasar harganya berapa nih? 350.000 nah kita berikutnya ke stok burung paru bengkok ini Mas ya? ini Valk Australu udah jinak-jinak ini Mas? Valk Australu ini jinak-jinak ada, indukan ada, siapa nada jadi ini untuk jinak-jinak namanya Lutino ini Lutino oh ini kelihatannya udah sepasang Mas ya? sudah sepasang karena dia warna tompelnya satu pudar satu serang ya? itu matangnya merah ini harga perpasang ini berapa nih Mas? itu perpasang kalau Lutino makinnya harganya 1,8 1.800.000 udah jinak ini ya? udah jinak tapi ini ikutnya eh masih remaja tuh udah dewasa nih? ini? ini siapaan ini siapaan? oke tuh jinak jinak ya? jinak ya? jadi jinak mas ya? jinak ini yang disebelahnya lagi? oh ini jinak juga ini termasuk kayak gini warna apa sih? ini biasanya kalau aku menyebutnya mananya warna mutiara warna mutiara ini udah sepasang juga atau gimana? sepasang harganya berapa nih sepasang kayak gini? ini sepasang harganya 1,4 1.400.000 karena beda warna atau gimana? nah beda warna yang mahal itu yang tadi yang Lutino ya? tapi ini udah siapan juga yang ikutnya ini remaja ini remaja ini remaja terus untuk stok yang jinak mas ada berapa ekor? jinak kisaran ada 4 pasang ada 4 pasang ini 1,2 ini 1,2 sama yang saya lintas oh yang ini ya? ini jadi buat teman-teman yang lagi nyari burung South Australia yang sudah jinak-jinak bisa juga langsung berapat ke kiasa mas Ali atau untuk soal pemesanan tinggal kontak nomornya mas ya? jinak-jinak nah ini berikutnya itu yang dibagian luar mas? itu warnanya seri namanya tapi ini udah jinak atau gimana? itu gak jinak oh gak jinak harga berapa nih? harganya itu 1,4 sepasang 1,400 udah berapa dulu? kalau ini termasuknya warna apa sih? itu namanya warna grey, warna hitam warna grey ini tuh dibawahnya? ini namanya warna mocha sepasang indukan juga harganya berapa ini? warna mocha 1,4 kalau sama aja kalau ini mas sebelahnya lagi untuk yang apa ini mas? itu warna bulan sama warna grey tapi ini udah indukan juga atau gimana? ada indukan untuk harga? untuk harga sama 1,4 oh sama aja nah kalau ini mas berikutnya lagi nih ini untuk yang jenis apa lagi mas? itu warna grey warna grey ini udah indukan atau masih muda nih? itu remaja ini harganya berapa nih? harganya 650 per ekor ya berikutnya kita ke stok burung nuri mas ya ini ada red lori sama pelangi ya? ini mah indukan ini? indukan maksudnya? ini udah sejodoh gak gimana? harganya berapa nih mas? sejodoh itu harganya 2 juta seratus 2 juta seratus jadi ini yang pejantan yang mana? yang betulnya mana nih? ini yang berjina yang red lori yang jantannya yang belangi pelanginya jantan pelanginya malah bagus dadanya 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 oran dadanya orang gitu ya burung jinak-jinak jinak-jinak dua-duanya nah ini berikutnya yang dipegang red lori jinak red lori jinak ini malah pakai gelang batok bagus ini harga berapa nih mas? ini harganya 1,2 juta 1 juta 200 paruh kuning paruhnya kuning ya berikutnya kita ke stok burung wafruit mas ya ini ada lutino mata merah ya? mata merah dan mata hitam campur oh campur harga sama atau beda? harga beda itu per ekor atau terpasang? oh per ekor oke kalau untuk lutino mata hitam harganya 125 per ekor 125 yang mata hitam ya stok masih aman hari ini mas ya? stok masih aman ini bawahnya? oh ini NK ya? non clap ini kita udah dewasa atau gimana? ini rata-rata remaja rata-rata remaja ada satu bulan yang dewasa ya harganya berapa nih per ekor mas? harganya harganya 150 sampai 200 dari 150 sampai 200 kalau ini mas yang di bawah ikutan lagi nih ini algino mata merah ya? apa mata hitam? mata merah sama mata hitam oh campur oke harga berapa nih mas? yang mata hitam berapa? mata merah berapa nih? mata hitam harganya 150 per ekor per ekor kalau yang mata merah harganya 300 per ekor 300 per ekor ini udah indukan juga atau mas? rata-rata indukan rata-rata indukan ini bawahnya udah puter juga ya? ini mata merah mas? puter mata merah ini udah dewasa atau? udah dewasa udah dewasa harganya berapa nih? harganya sepasang 200 ribu sepasang 200 ribu ini udah indukan atau mas? itu indukan itu indukan nah ini berikutnya lagi untuk yang jenis lovebird apa nih? par blue harganya berapa nih per ekor mas? par blue harganya 150 per ekor 150 ribu ini dibawahnya sama ya? sama tapi ini udah dewasa atau masih pautnya? rata-rata dewasa warna campur warna campur warna campur ya? tapi stock masih banyak mas ya? masih campur nah ini sebanyak lagi? kalau ini? ini blorok-blorok BS blorok-blorok BS harga berapa nih mas? harga 100 ribuan per ekor 100 ribuan bebas pilih hata gimana? 15 minit nah ini diatasnya lagi ada falk lagi mas ya? ini bedanya memang tadi atau bersama? ini warnanya apa? umurnya lebih siap-siapan oh lebih siapan harga berapa nih mas perekornya? rata-rata 700 ribuan perekor 700 ribuan udah siapa ini ya? jadi kita kebagian dalam nih mas ya? ini ada burung bewa ya? burung bewa ini maksudnya udah bisa ngomong atau gimana mas? ngomongnya assalamualaikum jaminan ngomong oh jaminan ngomong udah bisa assalamualaikum harganya berapa nih mas? harganya itu satunya 5 juta satunya 5 juta botinya kecil, bingung tapi ini kita udah tua atau masih muda atau gimana? ini umur segen masih muda masih muda kaki putih kaki putih nah ini sebelahnya lagi? itu biomuda biomuda oh bahan rawatan harganya berapa nih mas? harganya 1 juta 500 1 juta 500 tapi kalau kayak gini sebenarnya dari anak kan tau gak sih? itu biasanya dari anak kan tapi diliarin oh dari anak kan tapi diliarin nggak seperti yang tadi gitu ya? di lombar ya oke ini untuk yang di luar ada murah juga mas ya? ini murah betina ya? murah betina tapi kita udah siapan atau gimana? udah siapan itu udah siapan murah medan ya? murah medan harganya berapa nih? baru dorong itu oh lagi dorong ekor untuk harganya berapa nih? itu harganya 1,4 juta 400 58 28 28 28 oke teman-teman itu tadi untuk suruh area burung di Gias Mas Ali Pasar Burung Pramuka Lantai 2 sekiranya cukup teman-teman ya? pokoknya jangan lupa di subscribe like, komen, dan share terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih